Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kawan-kawan masih ketemu lagi dengan channel seribu di kesempatan kali ini saya mau unboxing panel surya ukuran 10wp dari merek ST solar seperti ini bentuk kemasannya high efficiency solar PV modules polikristalin solar module 10W PV ini saya beli bersamaan panel surya shingle yang kemarin sudah saya review ya biar ongkirnya juga jadi lebih ringan tentunya jadi sekalian satu paket Mari kita buka saja seperti apa bentuk panel surya 10wp ini kawan-kawan nah seperti ini bentuknya harganya juga ini tergolong murah ya ini cuma 95 ribuan saja kawan-kawan bagi yang minat silakan cek saja nanti link tokonya ada di deskripsi video ini ya bentuk panel surya nya seperti ini ini sama saja seperti panel surya ukuran besar setiap sampingnya juga ini dikasih border atau bingkai dari bahan aluminium jadi sangat kokoh sekali ini sama untuk pelindung bagian atasnya juga ini dilapisi seperti bahan resin transparan dengan dengan elemen selnya itu ada di bagian bawahnya ya ada kode barcode di bagian pojok atasnya hampir semua merek panel surya memang ada kode barcode nya ya tapi justru merek ST solar yang ukuran besar yang 120wp ini ini malah enggak ada kode barcode nya yang di bagian atasnya ini enggak ada ini kawan-kawan di belakangnya juga ini enggak ada Oke kita kembali lagi ke PV ini disini untuk satu barisnya ini ini memiliki delapan sel yang semuanya di seri ya di sini totalnya ada empat baris gabungan sel sehingga total keseluruhan sel ini ada 32 kawan-kawan dan semuanya ini dihubungkan dengan dua buah busbar di rangkai seri dari mulai sini bagian depan ini negatif terus di seri nah sampai sini itu positif diambil dari bagian bawah selnya nah untuk bagian belakangnya seperti ini ada mini junction box disini barcode kemudian lembar spesifikasinya untuk junction box nya ini kecil ya seperti ini di dalamnya ini tidak ada dioda Scott key ya seperti pada umumnya panel surya yang lain di merek panel surya yang lain walaupun sama-sama 10wp-an ini ada diodanya kawan-kawan tapi untuk ST solar 10wp ini tidak dilengkapi dengan diodanya entah kenapa ya padahal dioda Scott key juga sangat penting sebenarnya apalagi ketika panel surya itu rencananya akan dipasang secara seri setelah saya amati dari warna dan bentuk selnya ini ternyata bukan polikristalin ya seperti yang tertulis di dusnya ini kawan-kawan ini justru selnya selnya berwarna gelap kehitaman ya seperti ini kalian bisa lihat pv dengan warna sel kehitaman seperti ini ini adalah sel monokristalin kawan-kawan kalau yang jenis poli jelas warnanya cenderung kebiruan ya seperti pv pada modul ini nih jelas sekali perbedaan warnanya yang kebiruan ini polikristalin sedangkan yang hitam ini yang ST solar ini adalah monokristalin kawan-kawan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya secara efisiensinya jelas untuk pv yang selnya hitam ini efisiensinya lebih tinggi kawan-kawan karena sel mono ini merupakan generasi terbaru ya jika dibandingkan dengan yang sel polikristalin makanya karena efisiensinya yang tinggi pasti pv yang mono itu ukurannya akan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis polikristalin walaupun dengan ukuran WP yang sama ya untuk dimensi panel surya 10 WP dari ST solar ini untuk panjangnya 36 cm lebarnya ini 24 cm dengan ketebalan hanya sekitar 1,7 cm kawan-kawan untuk bobotnya sendiri ini nggak nyampe 1 kg ya ini hanya sekitar 8 on saja untuk spesifikasinya seperti ini mark ST solar dengan nilai maksimum powernya ini 10 watt ya dengan arus pada saat daya puncaknya atau biasa dikenal dengan IMP ini adalah 0,57 ampere sedangkan untuk tegangan pada saat daya maksimumnya atau biasa dikenal dengan VMP ini adalah 17,8 volt untuk nilai tegangan terbukanya atau VOC nya ya ini adalah 21,8 volt DC kawan-kawan nilai 21,8 volt ini pada saat panel belum terhubung ke beban ya untuk nilai short circuit karena ini 0,61 ampere dengan nominal suhu kerja selnya ini kurang lebih 50 derajat Celcius ya oke untuk mengetes ST solar ini saya akan coba ukur untuk nilai VOC nya ini terbaca sekitar 20 volt DC ya pengukuran ini dalam posisi matahari terhalang awan ya jadi kurang maksimal sekarang saya akan coba tes untuk menyalakan lampu DC 12 volt 3 watt ini ya oke ini nyala ya mantap selanjutnya saya akan coba untuk memutarkan dinamo motor ini mesin bor mini ya dinamo 9 volt kalau nggak salah ini kawan-kawan oke mutarnya kenceng ya walaupun dalam cuaca mendung begini mantap lumayan juga ini tenaganya oke terakhir saya akan coba untuk menyalakan pompa air mini ini ini dinamo brushless ya 12 volt DC 8 watt kita coba oke mantap satu panel 10wp ini sudah bisa buat air mancur kawan-kawan ini free energi ya energi gratis dari matahari oke selesai pengujiannya kawan-kawan ST solar ini salah satu merek yang sangat bagus menurut saya sel-selnya itu mulus ya pemasangannya juga rapi nggak ada crack sedikitpun bahkan untuk ST solar ini bagian bingkainya itu dikasih plastik pelindung ya seperti ini betapa ST solar itu sangat menjaga kualitas sekali kawan-kawan ya mungkin setelah merek GH solar merek Maisun solar kemudian ST solar ini ini menjadi rekomendasi pilihan terbaik untuk kalian yang minat dengan panel surya tentunya ya karena pastinya nggak akan nyesel kawan-kawan ini baguslah walaupun memang dengan harga yang relatif standar ya murah juga enggak mahal juga enggak tapi ST solar ini memang terbukti bagus menurut saya oke kawan-kawan bagi kalian yang belum mencoba sama sekali ya untuk memanfaatkan panel surya seperti ini cobalah mulai dari sekarang ya karena ini merupakan sumber energi gratis tanpa PLN free energi lah bahasa lainnya selama matahari masih bersinar listrik akan tetap mengalir gratis kawan-kawan apalagi panel-panel seperti ini itu awet ya puluhan tahun juga kuatnya bahkan sampai 25 tahun juga ini masih bisa bekerja asalkan nggak pecah aja ini pasti jos terus kawan-kawan Oke begitu saja berbagi dari saya channel seribu mengenai panel surya atau PV modul ukuran 10wp dari merk ST solar mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax